Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengkritik program makensi yang gratis yang ditawarkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Kibrandra Kapu Mingraka. Mahfud menyebut bahwa program tersebut bagus, namun tidak jelas prospeknya. Hal itu disampaikan Mahfud saat ditemui di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu 30 Desember 2023. Dikutip dari Tribu News, Mahfud mengaku bahwa dirinya dan ganjar memiliki program yang jauh lebih baik. Ia menyebut 21 programnya yang dinilai lebih unggul daripada program makan siang gratis itu. Salah satu program yang dimaksud Mahfud adalah gastronomi. Mahfud meyakini program gastronomi nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Sebagai informasi, program makensi yang gratis dikampanyekan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Kibrandra Kapu Mingraka. Program tersebut dikabarkan membutuhkan biaya senilai 400 triliun rupiah. Ya begini ya, kalau makan siang gratis itu menurut bagus lah, tetapi prospeknya apa? Kita lebih dari itulah, orang tidak hanya dikasih ikan tapi diberi pancingnya. Kalau soal makan, kita punya program namanya gastronomi, bukan hanya makan siang, tapi makanannya juga sehat. Kata makan siang gratis, susu, dan sebagainya itu kan impor kira-kira. Barang-barang impor kalau gastronomi dari bumi-bumi kita dan laut kita itu nanti. Tetapi tidak dalam sebuah program yang susus dan seketika itu nanti akan menjadi bagian dari program yang, ya katanya, gastronomi. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.